Selamat malam saudara, selamat jumpa kembali dalam acara keselamatan Anda. Indra Mayu, Pondok Pesantren Darul Mumtaz Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indra Mayu, secara resmi dibuka oleh Camat Rory Firman Syah, pada Senin tanggal 9 Januari tahun 2023. Selain diresmikan, lembaga pendidikan berbasis Pondok Pesantren ini juga membuka penerimaan santri baru, berlokasi di Desa Lempuyang di bawah kepemimpinan Kiai Haji Komarudin merupakan periode perdana penerimaan santri baru. Ada pun untuk fasilitas pihak Pondok Pes menyediakan asrama, Sekolah Formal Madrasah Sanawiyah atau MTS. Mamida, Madrasah Diniyah Pesantren, Bimbin Han Belajar IPA, Bahasa Inggris, juga Bahasa Arab Camat Anjatan Rory Firman Syah usai resmikan Pond Pes mengutarakan, ucapkan selamat atas dibukanya Pond Pes Darul Mumtaz tersebut, berharap melahirkan santri handal, berakhlakul karima, bisa mengikuti kemajuan saman dan menjawab tantangan global. Yang merasa ganteng, boleh menjadi caneng. Yang modern tentunya, yang berharap lagi, Pondok Pesantren ini bisa menjawab tantangan global. Sementara pimpinan Pond Pes Darul Mumtaz Kiai Haji Komaruddin memaparkan, ucapkan terima kasih kepada Camataro Rory Firman Syah yang telah menyempatkan diri meresmikan Pond Pes siar sebut. Ia juga mengatakan dibukanya Pond Pes ini sebagai tuntutan di era modern di mana kemajuan zaman penting harus dibarengi dengan ilmu agama supaya kehidupan seimbang dunia dan akhirat. Pertama, Alhamdulillah, Pondok Pesantren ini telah diresmikan oleh Bapak Cama, Bapak Rory Firman Syah sudah dihadiri oleh Amat Ibu, Bapak Karyo Hidayat dan Sintas Akademika, MTS Manudah, RRNU Suwatu Mahasana dan masyarakat desa Nempung dan sekitarnya. Tujuan kami mendukanku Pondok Pesantren ini, Alhamdulillah, ini sebuah tuntutan zaman karena bagaimanapun kelajuan zaman itu tanpa gelandasi akibat, tanpa gelandasi umum agama maka tidak mungkin di juta ini akan menjadi selimbang antara dunia dan akhirat.